Transaksi langit, berani coba. Rasakan bedanya. Kita hidup di dunia kapitalis, semua hal harus bernilai uang. Ketika kita mengeluarkan uang, kita pun berharap mendapatkan ganti produk terbaik, pelayanan terbaik, hasil terbaik. Jika nggak dapat yang terbaik, maka kita dengan mudahnya kita komplain, mencaci maki penjual, mencela pelayanan, kalau perlu bikin heboh di media sosial. Kalau kita beli produk di supermarket besar, maka kita dengan mudahnya setuju dengan harga yang ditawarkan. Nggak perlulah nawar, bikin malu. Emang kita orang susah. Pokoknya beli produk ini itu, bayar, nggak punya duit cash, kartu kredit dimainkan, urusan nyicil belakangan, urusan dosa riba awah gelap nggak urusan. Semua diskonan kita kejar, semua tawaran cicilan kita iakan, merasa punya uang padahal kartu utangan. Kita terjerembap dalam jebakan kapitalis, setiap ribuan uang yang dikeluarkan adalah poin-poin yang dikumpulkan yang besok akan kita tuker dengan panci dan termos bonus pembelian. Kita adalah raja komplain. Sekali kembalian kurang di minimarket 5 ribu saja kita akan langsung memfoto struknya, lalu upload di semua sosial media, tambahi dengan caci maki agar heboh di sana sini, syukur-syukur besok dapat kompensasi. Semua harus kembali dalam hitungan uang. Sistem kapitalis yang melenakan dan nggak sadar menyempitkan hati kita ketika memandang nilai dan harga. Cobalah sekarang, lupakan semua transaksi kapitalis yang memuakan. Transaksi yang harus menguntungkan, mulailah menegakkan kepala, menengok ke kiri dan kanan, melepaskan sejauh mata memandang. Lihatlah itu. Mbak Atmo Selamet, usianya sudah 90 tahun masih mengayuh becak tua dengan dagangan sapu ijuk, sapu lidi dan arang. Kulitnya kotor menghitam, bajunya lusuh penuh lipatan. Tebak berapa harga satu buah sapunya? 15 ribu. Salah ah. 20 ribu. Salah. 25 ribu. Salah ah. Ah. Hei kawan, satu buah sapunya dijual 6 ribu saja, dijajakan dengan becak dari wilayah Delingo yang berjarak 28 km dari pusat kota Jogja. Lihat foto itu, jika semua sapu itu laku, dia akan mendapatkan uang 90 ribu, dan itu baru harga jual belum dikurang modal. Jika satu sapu dia mendapat untung seribu, maka dia mendapatkan 15 ribu sehari, itu pun dengan catatan semua sapunya laku hari itu. Lihatlah sekelilingmu, ada buahnya aksekali mba atmoselamat yang menjelma dengan banyak rupa. Datangi mereka wahai kawanku, tundukkan badanmu, rendahkan hatimu. Bertransaksilah dengan mereka langsung disaksikan langit. Lupakan kualitas produk. Lupakan soal cicilan dan harga promosi. Lupakan soal layanan purna jual. Bayarlah cash. Langsung dari dompetmu. Ambilah 1-2 dagangannya, bayarlah 1-0, 2-0, 3-0 kali lipat dari harganya. Rasakan dahsyatnya ketika wajah tua itu memandangmu dengan mulut gemetar, bulir air mata yang tiba-tiba mengembang, lalu doa-doa yang terucap ditumpahkan untuk dirimu. Jangan salahkan aku, ketika momen itu membuat air matamu ikut mengembang, hatimu tergetar oleh rasa bahagia yang aneh dan belum pernah ada sebelumnya. Lalu engkau melangkah pergi dengan hati yang puas tak tertandingi. Mengalahkan rasa puas usai di sapa kasir cantik di supermarket yang baunya wangi. At Sabtuari, https.2 garis miring garis miring www.facebook.com garis miring groups garis miring 109438006059782 garis miring permaling garis miring 184308261906089 garis miring. Terima kasih telah menonton!